Oke saya mau menambahkan lagi saya paste dan disini saya memberikan otp host ini hampir sama dengan server name dan akan diberikan informasi localhost sama dengan ini lalu ada lagi saya copy lagi Hai dan http refer apa itu artinya dan disini oke oke saya mau mencoba membuat satu file lagi hai 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 dan saya simpan dan disini saya berikan indek hai 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 di HP dan saya simpan lalu saya memberikan kode semacam ini dan a half lalu saya tuliskan 57 server hai 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 lalu saya memberikan a dan Hai seperti ini dan saya simpan lalu saya pergi ke sini dan memberikan ini enter dan disini maka saat tadi saya memberikan disini http refer maka sekarang saya sudah mempunyai ini dan disini tidak dituliskan karena saya memakai index.php jika saya ganti sekarang saya membuat file baru lagi dan oke saya close dan saya langsung menyimpan ini saya langsung menyimpan ini saya langsung menyimpan ini save as nah saya berikan nama file lain hai 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 dan saya simpan lalu saya sekarang saya pergi ke sini dan saya memberikan ini dan saya tuliskan file lain dan saya tuliskan file lain url ini itu dari url ini itu dari mana dari url mana dari referal mana seperti itu oke oke dan satu lagi mungkin oke saya oke saya paste disini saya menambahkan lagi http user web browser agent agent disini akan mendeteksi web browser dan jika saya lihat disini lalu saya reload maka disini ada semacam ini informasi user agent agent ya modzilla 5 windows chrome safari semacam ini oke mungkin sekian tutorial dan kita lanjutkan ke tutorial selanjutnya salam